selamat sore guys ya selamat sore teman-teman ya good afternoon all my friend how are you today ya semoga kabarnya baik-baik semua di hari ini dan seterusnya sehat selalu buat teman-teman semuanya nah teman-teman eh saya bikin konten video pada sore kali ini kita sedang sedang tidak membahas money game ya next time ajalah money game soalnya lagi seru-serunya money game walaupun beberapa teman-teman teman-teman saya ada yang poncos ada yang profit ada juga yang ah impas maksudnya impas itu ketika dia main dan dan sampai dengan money game tersebut berakhir dia gak cuan dan enggak rugi duit masih bisa selamat nah tapi banyak juga teman-teman yang cuman jadi penonton dan lucunya ketika jadi penonton banyak yang keluar-keluar money game itu goblok maksudnya orang yang main money game itu goblok orang yang main money game itu salah walaupun kita tahu bahwa ada beberapa orang yang bermain di money game itu bisa menang nah contoh misalkan eh ya beberapa teman dan juga saya sendiri cuan bisa di atas 200% ya tapi ada caranya kira-kira seperti itu nah tapi siang hari ini atau sore hari ini kita sedang tidak membahas money game saya membahas di materi pembelajaran baru buat teman-teman dan murid saya yang kebetulan pada hari ini sudah dibuka materi pembelajaran atau metode tentang eh sembako nah jadi eh saya bersama tim dan juga beberapa murid saya kolaborasi untuk mainan apapun yang penting mainannya bisa cuan dan tidak merugikan orang lain nah tapi pada hari ini kita membuka eh grup atau kelas baru kita fokus mainannya di sembako lah kalau ada yang tanya kenapa kok masari mainannya banyak ya karena kita kolaborasi dengan eh banyak orang khususnya murid-murid saya saya bebaskan dia main apapun ayo kalau ada metode atau ilmu baru ya ayo monggo di-share nah kita garap bareng-bareng kita kerjakan bareng-bareng nah yang penting bisa cuan dan pakai metode yang hari ganteng ajarkan nah guys saya cakep nggak pakai kacamata oh iya cakep nah jadi gini eh hari ini sudah dibuka eh grup baru saya dimana kita fokus mainannya di sembako atau di di kebutuhan pangan nah kita berfokus pada mainannya di aplikasi lewat handphone Android atau handphone eh apapun lah yang penting aplikasinya bisa di di update sorry bisa di install di handphone tersebut nah eh serunya saya senang ketika eh beberapa teman dan murid-murid saya mulai yang gaptek mulai yang dia sedikit paham mulai dia yang eh sudah pernah main mulai dia yang jualan sembako kecil-kecilan atau pemburu sembako terus dijual lagi sampai dengan eh murid saya yang kelasnya sudah sudah jadi agen atau distributor sembako gede di beberapa kota di Indonesia nah kebetulan yang ikut gabung eh dari kota di seluruh Indonesia Bali Surabaya Jakarta Bogor kemudian belum saya cek medan ada enggak atau di kota-kota lain Makassar ada nah terus eh saya senangnya lagi ketika eh di grup saya tersebut saya mewadahi eh teman-teman yang dia nggak punya toko atau eh nggak punya usaha sembako nah tapi ada murid saya bandar besar atau distributor besar yang bersedia menampung dengan harga tertentu nah plusnya adalah eh murid saya sebagai distributor gede ini senang ketika ternyata ada harga yang jauh lebih murah daripada eh dia ambil barang hehehe contoh misalkan minyak goreng kemudian saya sebutkan merek misalkan indomie goreng atau kebutuhan sembako yang lain gula beras dan lain-lain kita main di segmen menengah atau menengah ke atas juga ada masalah nah jadi eh di materi tersebut di grup tersebut kita fokusnya main di sembako kita dapat bonus yang pertama harga murah jauh lebih murah daripada distributor contoh misalkan eh saya beli produk ah misalkan harga Rp50.000 nah di distributor biasanya saya dapat harga maksimal Rp37.500 nah tapi kita bisa lebih murah jauh dibawahnya kira-kira seperti itu nah jadi ini bisa diajar eh harga murah bonus harga murah plus dapat bonus cashback nah jadi yang tanya loh kasback itu kan dilarang nah kata siapa lah kan kamu nggak tahu mainannya orang kita sudah 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 dalam tanda kutip sudah ada dalam komunitas gede sudah ada pada komunitas yang dalam tanda kutip kita sudah punya jaringan seluruh Indonesia nah eh yang paling penting adalah kita bisa saling bersinergi kira-kira seperti itu nah kemudian bonus-bonus lain adalah kita jadi kenal eh siapa pemain besar siapa yang eh mainnya dalam tanda kutip mohon maaf ya masih belajar tarah belajar juga enggak ada masalah nah kebetulan eh di keluarga saya juga ada beberapa yang main main di sembako nah saya kasih edukasi seperti ini dan dia wow eh jauh lebih murah ternyata kira-kira seperti itu nah kemudian eh saya juga sangat berbangga kepada beberapa murid saya yang 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 dulu ikut kelas saya saya tiga atau empat tahun yang lalu ikut kelas saya dan tahu-tahu eh kabar terakhir dia sudah sudah fokus pada usaha real usaha putih seperti baju saya ini yang putih biasanya kan saya pakai baju hitam tapi saya pakai baju putih nah dia usaha real dan dan fokus pada bisnis sembako dia ikut join di mainan ini dan salutnya ketika dia eh mau nerima bahwa ilmu ini apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh murid saya yang yang ngajari tentang metode tersebut dia welcome nah jadi cuanya dobel-dobel nah sekaligus pesan saya kepada teman-teman saya yang main di dis main di sembako main di distributor gede atau agen eh tolong jangan lepas kontak atau putus hubungan dengan distributor kamu sebelumnya satu saat anda pasti butuh nah kenapa karena belum tentu apa yang saya sampaikan ini bisa long term atau jangka panjang tapi paling tidak untuk saat ini worth it lah ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa 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 menghemat sampai dengan 50-60 persen dari pengeluaran yang biasanya kamu keluarkan kira-kira seperti itu oke guys eh sore ini saya ada di Surabaya dan barengan sama pocil ini Hai namamu siapa Aaron Oh iya sedang mengantar pocil main sekolah badminton betulan tiap sore ini saya juga tidak tiap hari ngantar sih kalau ada waktu yang ngantar kalau anda juga ya setiap siapa yang bisa ngantar gitu ajalah oke guys mudah-mudahan grup baru tersebut bisa bermanfaat untuk kalian dan harapannya ketika anda fokus cuan sudah menghasilkan cuan tolong sisihkan sebagian harta buat yang berhak nah jadi bukan mbak-mbak yang berhak ya tapi orang-orang yang berhak menerima kelebihan dari rezeki kita kira-kira seperti itu oke guys thank you so much and have a nice day see you next time and bye-bye aku lepas kacamatanya ngantangan mana gak? ayah pakai kacamata apa enggak? pakai kacamata ya oke thank you guys bye-bye bye-bye